Pemirsa harga bahan pokok seperti cabai dan telur mengalami kenaikan harga, seperti halnya di pasar Angso Duo Jambi, yang juga mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga ini menyebabkan sepinya pembeli. Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan telur di sejumlah pasar di kota Jambi, membuat sejumlah pedagang mengalami sepi pembeli. Ada pun harga cabai di pasar Angso Duo saat ini mencapai Rp75.000 hingga Rp76.000 per kilonya. Ada pun untuk mendapatkan cabai tidak terlalu mengalami kesulitan, namun modalnya saja terus melonjak naik. Diketahui untuk harga cabai hijau per kilogramnya seharga Rp30.000, cabai merah Rp75.000 hingga Rp76.000, cabai rawit Rp36.000 dan cabai rawit domba Rp60.000. Yandi, salah satu penjual cabai di pasar Angso Duo mengatakan bahwa jika harga cabai terus mengalami kenaikan, maka akan membuat pembeli kesulitan untuk membelinya. Dirinya berharap agar harga cabai cepat stabil dan tidak terus mengalami kenaikan karena ditakutkan akan sepi pembeli. Kalau hari ini Rp75.000, Rp76.000, penggualannya itu. Kalau sehari ini cabai agak kurang memang, modalnya naik. Kalau kesulitan itu dikatakan kesulitan itu sudah. Kalau modalnya naik, tidak terus mengalami kenaikan. Sementara itu, untuk harga telur di Jambi juga mengalami kenaikan. Lidong Purba, salah seorang penjual telur di pasar Angso Duo mengatakan bahwa harga telur pada hari ini juga mulai naik. Untuk harga telur ras mencapai Rp1.700 hingga Rp1.900 dan telur bebek mencapai Rp3.000. Sandi Deswita Dibarika, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!